Intro Alright guys, thank you so much Sudah mampir-mampir ke channel gue Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu dong Ada tombol merah yang di klik-klik Biar cepat 100k I hope you guys Dapat sesuatu yang bagus dari video ini Dan jangan lupa di share pastinya Kalau lo suka ya Thank you so much sekali lagi Dan selamat menonton Enjoy Gue kayak punya siapa gitu ya Alright, welcome back with me, Jay Ryan Di YouTube gue pastinya Dan gue kali ini bersama dengan Enric Dustin Bro, apa kabar bro? Thank you for coming Dan congratulations Juara ketiga Elmenin 2019 Ya Jadi gue kenapa aja talk sekali ini Adalah Enric Enric atau Dustin bro? Gue biasanya dipanggil Enrique sih Enrique? Nama panggilan gue Ricky Ricky? Enrique lebih keren ya Spanyol Emang lu ada keturunan apa bro? Ya dari oma, opa gue sih Biasanya Belanda sih Cuman emang nyokap gue Kayak namain gue Enrique gara-gara suka Enrique Iglesias Tau gak sih lo? Ini pembole ya? Hah? Pemain bola bukan sih? Bukan, dia menyanyi Enrique Iglesias Oh gak tau bukan angkatan gue Itu angkatan nyokapnya Anyway Jadi lo setibukannya emang bro sekarang? Biasanya ya Ya gue sebagai health influencer lah ya Abis ini Atau men Kita diwajibkan sebagai health influencer lah ya Terus Ya model-modeling lah Kadang-kadang Wow, model-modeling ya Oke, selamat datang di dunia fashion Indonesia Iya Oke Terus Jadi gue kenapa mengundang Enrique disini Itu karena Kisahnya menarik menurut gue Jadi dia umurnya 18 tahun tahun ini ya? 18 tahun 18 tahun ini dan gue tahun ini 28 tahun Berarti 10 tahun ini Dan gue waktu itu umur 18 tahun tuh Baru mulai nge-gym Gue mulai nge-gym tuh umur 17 tahun Iya Dan itu gue baru mulai Tapi dia badannya udah jadi nih badannya Kita sama-sama ectomorph Sama-sama badannya kurus banget Tapi dia 18 tahun udah jadi Dan gue baru mulai saat itu Lo mulai dari umur 13 tahun 13 tahun Sedangkan kan banyak banget orang-orang yang Takut Memulai nge-gym dari usia semuda itu bro Iya Tapi gini deh alasannya gini Kenapa lo 13 tahun pengen Udah-udah-udah sadar lo Harus bentuk badan bro gitu Waktu itu jadi kayak Gimana ya Eh mau lanjutin dulu Gak-gak, itu dulu Jadi waktu itu gue Waktu masih umur 12 tahun 13 tahun masih kurus banget Terus gue gak pede banget gitu Kayak misalkan orang-orang juga Gue pada ngeledekin gue Gue lo main futsal by the way Jadi pas gue main futsal Gue tuh di bodi dikit Jatoh Jadi gue tuh di ledekin terus Sama temen-temen gue Jadi kayak Eh menurut susu lo Menurut susu Gue juga gitu kan Yaudah gue kesel Segera bokap gue Nyokap gue juga kan Nge-jim juga kan Oh iya bokap-nyokap dia juga Weightlifting ya Iya suka weightlifting juga Jadi mereka kayak Ayo mending ikut gym aja Buat build muscle mass Oke Oke jadi itu alasannya Iya Jadi dia dibully Tapi kalo menurut gue umur-umur segitu Gue dulu kayaknya masih Gak mikirin bentuk badan sih Sebenernya itu SMP Eh SMP kelas 2 gue SMP kelas 2 ya SMP kelas 2 Alright Nah lo gak takut gak tinggi bro? Engga sih itu mitos sih ya Menurut lo mitos? Menurut gue sih mitos ya Anakan gue juga Waktu masih umur 13 tuh kan Gue juga gak kayak Pake beban ya anakan gue kebawah gitu Oke Kayak squat Overhead press Iya Iya Gitu gue gak main kayak gitu juga Oke jadi itu mungkin Jadi salah satu tips juga Gak apa-apa Jadi di bawah 17 tahun Lo mulai latihan Tapi ya Jangan yang menahan beban ya Iya Jangan yang menahan beban Karena emang secara logika sih Bisa menghambat sih Iya Menurut gue ya Karena kan Tulang kita kan lagi Lagi dalam proses pertumbuhan Tiba-tiba kita emang beban yang berat banget kan Otomatis kan Jadi terhambat gitu Sedangkan kalo gue dulu Ketika dalam masa pertumbuhan Gue malah lompat-lompat Gue main basket Setiap hari Gue skipping Malah merangsang Makin tinggi Tapi gue dulu Sebelum ngegym Tinggi gue cuma 153 Nah lo sekarang 180 182 182 tinggi loh Untuk orang Indonesia loh Lo gue sama gue masih di tinggian gue Hahaha Dia kaget tadi ketemu gue Kayak anjir Gue ada yang lebih tinggi Jadi tinggi banget Oh gitu Jadi Berarti lo nama-nama tinggi itu waktu di umurnya apa lo? Umur 13-14 Malah saat-saat gue ngegym itu loh Gue malah jadi tinggi Tadi gue kecebol banget Oke Kurus Pendek gitu kan Terus lo di Ketika pertama kali mulai latihan itu Di umur 13 tahun Lo latihannya tuh Apa? Bener-bener literally di tempat gym? Atau? Di tempat gym Tapi gak banyak beban sih Ya contohnya kayak gue main calisthenics tau kan Oke Pull ups Dips tuh bagus banget ya Pull ups, dips tuh bagus banget Terusnya kadang-kadang ya Push ups Kadang gue pake bench press Walaupun bebannya juga gak berat Oke Berarti pake ini ya Apa namanya? Body weight Body weight kita sendiri Ya itu bisa jadi salah-salah tipsnya juga sih Iya Terus ketika lo mulai main berat itu ketika di umur? Umur 17 lah 17 tahun? Jadi belum terlalu lama ini Kan mereka bilang Ah lo mah udah dari kecil udah enak Iya 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 Terus ini basicnya cuma buat Foundation gitu tau gak sih Buat base ya dulu Jadi supaya waktu gue di umur 17-18 Pas gue udah bisa main beban Berat Gue enak gitu Oke Jadi gue lebih kayak gitu sih Jadi sebenernya gak perlu waktu Kayak gue 6 tahun Untuk mencapai posisi gue sekarang gitu Betul 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 Gue cuman dulu Cuman bangun base gitu Jadi buat gue lebih fit gitu lah Abisnya gitu dong Ya termasuk gue juga salah satunya Kenapapun gue octosis fact Di umur 17-18 tahun Karena emang sebetulnya Sebelumnya gue juga atlet 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 renang Dan itu latihannya berubah hampir setiap hari juga Jadi udah bener kayak lo Dari SD tuh gue udah dibangun Base nya dulu gitu Ya bener Jadi untuk ngikutin kedepannya lebih enak Ketika gue mulai masuk dunia gym juga lebih enak Tinggal ngelanjutin aja Kayak gitu Oke so Sekarang menurut lo dengan Apa ya Sekarang tuh tempat gym banyak banget bro Studio-studio gym sekarang banyak banget Dan orang-orang Banyak yang udah mulai sadar Dengan kehidupan yang lebih sehat gitu Pandangan lo sama orang-orang yang nge-gym sekarang itu gimana bro Banyak gak sih mereka bener-bener serius nge-gym atau gak Atau lo masih melihat ah mereka cuma gaya-gayaan atau masih ketikutan aja gitu Mungkin ya masih gaya-gayaan juga satu ya Masih banyak ya? Masih banyak kok juga orang yang kayak edukasi kurang gitu Dalam arti nutrisi mereka tuh gak on point gitu Jadi kan mereka sama aja kalo kalian latihan fisikal keras banget Arti kalo nutrisi kalian gak tercukupi Betul Ya sama aja gitu Seolah-olah ya gak ada hasil Betul Ya kan Ya jadi kita capek-capek latihan tapi Nutrisi lo gak pas Gak dalam porsi yang pas ya hasilnya latihan lo biasa-biasa Gak ada hasilnya gitu Seolah-olah gak ada hasilnya Betul karena sekali gue ingetin 70% dari barang kita adalah apa yang masuk ke dalam kita makanan gitu Latihan tuh cuma sedikit banget porsinya kayak gitu kan Terus menurut lo kunci gain muscle itu apa sih bro? Lo kan ectomorph nih sama kayak gue ya Untuk gedein badan tuh kuncinya apa sih? Atau rahasianya? Lebih ke kaloric surplus ya Oke Terus protein juga harus dua kali Berat badan Kali berat badan Misalkan contohnya gue 72 gram Ya 72 gram Ya gue makan ya sekitar 140 atau 50 gram protein lah Sama kaloric surplus Misalkan kita membutuhkan kaloris misalkan contohnya ya 2000 dalam hari untuk maintain weight kita sekarang Ya kita tambahin 200-300 kaloris Oke Nah lo setiap hari makan itu lo ukur? Kalori Gue gak ukur sih sendiri Tapi karena gue udah kayak Apa ya Udah maintain udah terbiasa Jadi tuh gak perlu ukur lagi Jadi gue udah kayak kebiasaan aja Oke Kayak misalkan gue udah tau nih kapan harus stop Atau kapan gue masih kurang gitu Gue udah tau sih Lo pake supplement gitu gak sih bro? Gue sebenernya pake sih Tapi gak every single day gitu Tau gak sih Jadi gue kalo misalkan Kapan ya nih Hari ini gue udah makan dada ayam banyak gitu Ya buat apa gue minum supplement Kalo protein gue tuh udah cukup gitu Jadi kalo misalkan Di hari-hari yang kayak misalkan gue kayak Aduh ini kayaknya protein Gue gak cukup hari ini ya Gue minum protein Oke tapi ya itu bener dia Jadi kayak Sebetulnya orang banyak nanya supplement itu penting atau enggak Sebetulnya Penting gak penting Iya penting gak penting Kalo nutrisi lo bisa dapet makan sehari-hari Pagi sejak sore dan malem Buat apa juga Kayak gitu Betul betul Kayak gue sekarang Gue lagi pake elite labs bro Iya Gaya umesh gainer Itu juga karena Kondisi sekarang gue ini Aktivitasnya agak padat Iya agak padat Terus makannya susah Jadi kayak pindah-pindah tempat Makanya gue perlu Supplement buat Masukin kalori Masukin kalori Masukin kalori itu lebih banyak gitu Iya kan Terus juga Kalo pola makan lo Setiap hari lo jaga gak sih bro? Gue sebenernya gak terlalu jaga juga Gak jaga juga Jadi Ya gitu lah Mungkin kaloris lah Yang paling penting kaloris sama protein Kalo misalnya kalorisnya udah pas Proteinnya udah oke Sebenernya makan apa aja juga enak Maksudnya kalo misalnya kita Diet yang kayak nahanan gitu Kayak misalnya Itu akan menimbulkan creating kan Iya Iya Jadi kalo misalkan lo suatu saat lepas dietnya itu Itu bisa gain weight Lebih berat Lebih cepet Lebih cepet juga Dan lebih berat daripada sebelum kita diet Betul banget Betul banget Karena kan kita udah kayak kalap gitu gak sih Yes 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 Ya makanya jadi kayak kunci diet ya Flexible diet aja Dan lo bisa lakukan seumur hidup sih Maksudnya bisa jadi lifestyle Bener banget Karena yang sering gue bilang juga Kayak sekarang banyak banget diet-diet kan Iya bener Dan Dan tuh banyak juga yang ngacol gitu Yang ekstrim-ekstrim gitu loh Ya bener lo turun cepet Karena kan turun cepet bisa juga dari Air Ini kan ada air Ada lemak Ada otot Iya kan Air gampang di papasnya Tapi kalo lemak itu yang susah Oke So Kesalahan orang bro Yang lo liat ketika orang mulai nge-gym itu apa bro? Kesalahan orang ya Kesalahan orang Kalo gini deh Banyak orang yang Gue udah latihan tapi gak jadi-jadi Iya kan Temen-temen lo juga pasti banyak Kayak Kok lo bisa sih badan lo bagus Gue udah latihan bertahun-tahun Tapi gak jadi-jadi gitu Kesalahan orang tuh Apa sih menurut lo biasanya? Pertama yang tadi gue bilang nutrisi itu kan Nutrisi kurang pas Nutrisi kurang Kurang Dan segala kaloris mereka juga kurang Oke Dan juga banyak banget orang yang ego lifting Ego lifting itu maksudnya Ego lifting itu maksudnya Mereka form kita juga bakal ngaco Iya Contohnya misalkan kita goyang-goyang itu useless banget gitu Oke Jadi ya kita harus sabar lah Harus build gradually dari bawah gitu Oke oke Berarti secara emosi juga harus bisa ngontrol emosi ya Iya Maksudnya kayak ketika kita beri tepajim Apalagi tepajim di jam-jam rame yang Iya Ya disitu udah kelas kakap semua Kita jadi pengen ikutan berat Padahal angkatan kita gerakannya ngaco Berarti bener Memang bener harus Sebetulnya lebih baik Lebih baik Gerakannya Bebannya ringan Tapi gerakannya benar Benar Lebih baik kayak gitu ya Lebih baik kayak gitu Ais latte Itu masih coffee no sugar lagi kan ya kita No sugar Hahaha Jadi kayak ya Gue liat di Indonesia itu masih dikit lah ya Betul iya Paling beberapa lah ya Bisa di itu masih Bisa dipake jari lah Iya Dan juga Apa ya Banyak banget orang yang gak ter-edukasi gitu Gue juga pengen ngasih sama mereka lah Oke Apalagi khususnya kayak misalkan Kalo nge-gym dari kecil buat lu pendek Itu kan gue buktinya kan gak Iya Asal latihan yang tepat ya Asal latihan yang bener ya Betul-betul Ya menurut gue lu juga salah satu inspirasi sih gitu Gue juga kaget Pikirnya lu anjir 18 tahun Padahal udah begini Gue baru mulai emang gitu Hehehehe Gue tuh tau kemarin gari-gari Manajer gue bilang Lu baru mulai latihan tuh Lu mulai latihan tuh Umur 13 tahun bro Kayak anjir wah ini tertarik banget gue nih gitu Oke menurut terakhir lu Buat Kasih dong tips-tips buat orang-orang yang mau Mulai olahraga gitu Tips-tips simple deh Dari lu tuh apa Untuk menjaga Untuk healthy lifestyle lah Ya tips-nya ya Kita harus tau lah Apa yang kita bakal lakuin ya Misalnya Contohnya Kita latihan dulu lah Misalkan Gerakan-gerakan pacingnya tuh kayak gimana Terus kita mulai juga jangan terlalu langsung berat gitu kan Oke Nutrisi juga kita harus jaga Iya Kita harus belajar nih Kita ngambil dapet protein tuh dari mana Dari mana oke Dada ayam Oke Oke contoh deh protein tuh bro Biasanya dimakan hari-hari tuh dimana aja bro Biasanya lu Dada ayam Dada ayam Terus? Putih telur ya Putih telur Oke Kacang-kacangan juga Kacang-kacangan Iya Nanti lu kasih granola gue bro Boleh-boleh protein snack Oke 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 Salmon lah gue biasa makan salmon Ikan salmon Ikan salmon Oke Jadi itulah contoh-contoh protein Makanan protein ya Tapi inget Karboidrat juga perlu Kalo buat orang-orang ectomorph ya Jangan dihilangin Karena Kita nge-gym kadang-kadang lemes itu karena kurang karbo Betul kan Lemak pun Lemak yang baik itu juga penting banget Karbo, lemak baik Dan Apa Protein Pokoknya maka pro-nutrients itu lah Harus dibuat semua Oke Yang penting untuk muscle building ya Protein Thank you so much bro for coming Thank you Dan jangan lupa di follow Instagram lo apa? I am Endrik Yedasi Wih Namanya I am Endrik Yedasi Youtube ga ada ya? Belum ada, belum ada, ntar gue buat Harus buat bro Sekarang jamannya di Youtube tuh lagi Lagi naik ya Maksudnya disitu lebih enak lah Bisa bercerita panjang lebar Karna kalo di Instagram kan Foto, video cuma 1 menit Kalo nggak IGTV Orang masih belum terlalu Nonton ya Nontonin gitu Kalo Youtube kan orang tinggal search aja By keyword N Ya? Alright thank you so much bro Thank you so much guys Jangan lupa di subscribe pastinya And kalo ada konten-konten Atau siapa mau dicokong bro Silahkan tulis di bawah ini Ya always be game Because you are blessed I'll see you next video Bye! Sampai jumpa Terima kasih.